Intro 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 Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan membahas materi Soal cerita volume kerucut Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 Asik berlatih ada di halaman 182 anak-anak Ini materi bab 4 bangun ruang Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Asik berlatih anak-anak Ibu mulai dari soal nomor 1 Sebuah kerucut memiliki alas seluas 176 cm persegi Tentukanlah volume kerucut tersebut jika tingginya 18 cm Baik, ibu gambarkan disini Bangun kerucutnya diketahui luas alasnya yang berbentuk lingkaran disini Adalah 176 cm persegi Dan tinggi dari kerucut disini adalah 18 cm Kita diminta menentukan volumenya Ibu bahwa soal nomor 1 disini Diketahui luas alasnya adalah 176 cm persegi Selanjutnya diketahui tinggi dari bangun kerucut adalah 18 cm Selanjutnya yang ditanyakan adalah volume anak-anak Dalam satuan cm kubik Kita tentukan volumenya anak-anak Volume dari bangun kerucut itu rumusnya adalah 1 per 3 Dikali dengan luas alas Dikali dengan tinggi Sama dengan 1 per 3 Dikali luas alasnya diketahui anak-anak Disini 176 cm persegi Dikali dengan tingginya 18 cm Sama dengan Kita sudah anak-anak dulu 3 dibagi 3 1 18 dibagi 3 6 Tinggal kita mengalihkan anak-anak Sekarang tinggal 176 dikali 6 6 kali 6 36 3 3 kita simpan 6 kita tulis disini Selanjutnya 7 dikali 6 42 ditambah 3 45 Kita tulis disini 5 4 kita simpan 1 Dikali 6 6 ditambah 4 10 Berarti 1056 Satuannya adalah cm kubik Lanjut ke soal kedua Kita anak-anak Sebuah kerucut Luas alasnya 314 cm persegi Tingginya 18 cm Berapakah volumenya? Baik Diketahui disini Luas alasnya Berbentuk lingkaran Luasnya adalah 314 cm persegi Tinggi dari Ini tinggi dari kerucut Di sini Diketahui 18 cm Kita tentukan Volumenya Anak-anak Ibu bahas Soal nomor 2 Di sini Diketahui Luas alas Sama dengan 314 cm persegi Diketahui lagi Tingginya 18 cm Yang ditanyakan Adalah volume Dalam satuan cm kubik Baik Kita tentukan Volumenya Rumus Untuk menentukan Volume dari Bangun kerucut Adalah 1 per 3 Diketahui Dengan luas alas Diketahui Dengan tinggi Kerucut Ini sama dengan 1 per 3 Diketahui Dengan luas alasnya Adalah 314 Satuannya adalah cm persegi Diketahui Tingginya adalah 18 cm Ini sama dengan Kita sederhanakan Dulu 3 dibagi 3 1 18 Kita bagi 3 6 Kita kalikan 314 Diketahui 6 Di sini 4 dikali 6 24 Ibu tulis Di sini 2 kita simpan 1 dikali 6 6 Ditambah 2 8 Anak-anak Tulis di sini 8 Selanjutnya 3 dikali 6 18 18 1884 Satuannya cm Kubik Lanjut ke Soal nomor 3 Diketahui Diameter alas Sebuah kerucut 14 cm Dan tingginya 21 cm Hitunglah Volume kerucut tersebut Baik Di sini sudah Ibu gambarkan Bangun kerucutnya Anak-anak Diketahui Diameter alasnya Di sini adalah 14 cm Diameter itu Garis tengah Ini 14 cm Selanjutnya Tingginya di sini Diketahui 21 cm Ini antara tinggi Dengan Diameternya di sini Selalu tegak lurus Anak-anak Baik Ibu bahas Soal nomor 3 Di sini Diketahui Diameter dari alasnya Adalah 14 cm Ini Berarti Untuk menentukan Jari-jarinya Itu adalah Setengah Dikali Dengan diameternya Yaitu 14 cm Sama dengan 14 x 2 7 cm Selanjutnya Diketahui Tingginya adalah 21 cm Ini nanti Kita P-nya Kita gunakan P kita gunakan 22 x 7 Karena di sini Jari-jarinya 7 cm Selanjutnya Kita tentukan Volumenya Dalam satuan cm Kubik Selanjutnya Kita hitung Volumenya Volumenya Dari bangun kerucut ini Adalah 1 x 3 Dikali Luas alasnya Adalah P-R Kuadrat Selanjutnya Dikali dengan Tinggi Ini sama dengan 1 x 3 Dikali dengan 22 x 7 Selanjutnya Dikali Jari-jarinya Adalah 7 cm Dikali lagi 7 cm Dikali Tingginya adalah 21 cm Anak-anak Tingginya 21 cm Ini sama dengan Kita sederhanakan dulu Anak-anak 3 x 3 1 21 Dibagi 3 7 7 dibagi 7 1 7 dibagi 7 1 Tinggal Di sini 22 7 x 7 49 x 22 Ibu tulis di sini 49 x 22 Kita kalikan 2 x 9 18 2 x 4 8 Ditambah 1 9 2 x 9 18 1 kita simpan 2 x 4 8 8 ditambah 1 9 Kita tambahkan Di sini 8 9 ditambah 8 7 Di sini 1 9 Tambah 1 10 10 10 10 10 1 108 Satuannya adalah cm Kubik Lanjut ke soal nomor 4 Anak-anak Es krim berbentuk kerucut Garis tengah Alasnya 7 cm Tingginya 9 cm Berapa cm persegi Volume es krim tersebut Karena ini yang ditanya volume Ini seharusnya cm Kubik Baik, di sini gambar es krimnya sudah ibu gambarkan Garis tengah alasnya di sini 7 cm Di sini 7 cm, diameternya tingginya adalah 9 cm Ibu bahas soal nomor 4 Berarti diketahui D-nya sama dengan 7 cm Berarti R-nya, jari-jarinya setengah dikali 7 cm Sama dengan 7 per 2 cm, anak-anak Selanjutnya diketahui tingginya sama dengan 9 cm Ini nanti kita pinya, kita gunakan 22 per 7, anak-anak Karena di sini jari-jarinya ini kelipatan 7 Selanjutnya kita tentukan volumenya dalam satuan cm kubik Baik, kita hitung di sini volumenya 1 per 3 dikali luas alasnya PR kuadrat Dikali dengan tinggi Sama dengan 1 per 3 Dikali P-nya 22 per 7 Dikali M-nya tadi 7 per 2 cm Karena kuadrat dikali lagi Di sini 7 per 2 cm Dikali tingginya tadi di sini 9 cm, anak-anak 9 cm Ini sama dengan Kita sederhanakan dulu 3 dibagi 3, 1 9 dibagi 3, 3 7 dibagi 7, 1 7 dibagi 7, 1 Ini 2 dibagi 2, 1 22 dibagi 2, 11 Tinggal sekarang 7 dikali 3, 21 dikali 11 Ibu tulis di sini 21 dikali 11 Kita kalikan dulu 1 dikali 1, 1 1 dikali 2, 2 1 dikali 1, 1 1 dikali 2, 2 Ini kita jemlahkan 1, 3, 2 231 Selanjutnya masih dibagi 2, anak-anak Ini kita bagi di sini Ini 231 dibagi 2 2 kali 1, 2 Kita kurangkan 2 dikali 2, 0 Turun angka 3 2 dikali 1, 2 Ini kita kurangkan 3 dikali 2, 1 Kita turunkan angka 1 2 dikali 5, 10 Ini kita kurangkan 1 dikali 0, 1 1 dikali 1, 0 Di sini tambah koma, tambah 0 2 dikali 5, 10 Kita kurangkan Bisanya 0 115 115,5 Satuannya cm kubik Ini sama dengan 115, 1 per 2 Atau setengah, anak-anak Satuannya cm kubik Soal nomor 5, anak-anak Tumpukan pasir berbentuk kerucut Jari-jari alasnya 14 jm Tingginya 1,8 m Berapa volume pasir tersebut? Baik, ibu bahas di sini, anak-anak Di sini sudah ibu gambarkan Jari-jari alasnya adalah 14 jm Selanjutnya, tingginya adalah 1,8 m Ini soal nomor 5 Di sini berarti R-nya sama dengan 14 jm Ini selanjutnya Diketahui T-nya Sama dengan 1,8 m Ini Sama dengan 18 per 10 Satuannya kita ubah ke desimeter Dikali 10 Satuannya desimeter Meter ke desimeter turun Satu tingkat dikali 10 Dibagi 10, 1 Dibagi 10, 1 Sama dengan 18 desimeter P-nya kita gunakan 22 per 7 Selanjutnya, kita tentukan volumenya Dalam satuan desimeter kubik Desimeter kubik ini sama dengan liter, anak-anak Volumenya sama dengan 1 per 3 Dikali Luas alasnya PR kuadrat Selanjutnya, dikali dengan tinggi Sama dengan 1 per 3 Dikali 22 per 7 Dikali R-nya tadi 14 dm Dikali lagi 14 dm Dikali tingginya tadi 18 dm, anak-anak Di sini Lalu kita sederhanakan 3 dibagi 3, 1 18 dibagi 3, 6 7 dibagi 7, 1 14 dibagi 7, 2 Tinggal di sini 14 14 dikali 6 Di sini 4 24 28 84 84 kita kalikan 44 Ubu kalikan di sini 84 dikali dengan 44 Kita kalikan dulu 4 kali 4 16 4 kali 8 32 ditambah 1 33 4 kali 4 16 kita simpan 1 4 kali 8 32 ditambah 1 33 Kita jembahkan 6 6 96 6 96 3696 Satuannya adalah Dm3 Ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih telah menonton